PENETAPAN BUBATI SIDOARJO Penetapan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali sebagai tersangka kasus dugaan pemotongan insentif ASN di BPPD Sidoarjo menambah daftar panjang Bupati Sidoarjo yang terjerat kasus korupsi di KPK. Dari catatan JTV, tiga periode Bupati Sidoarjo secara beruntun menjadi langganan tersangka korupsi KPK. Sebelumnya, Bupati Win Hendrarso yang memimpin periode 2000-2010 terjerat kasus korupsi kas daerah atau kasda senilai 2,4 miliar rupiah. Win difonis lima tahun penjara plus denda 200 juta rupiah atau subsider enam bulan kurungan. Ia juga diharuskan mengembalikan aset negara senilai 2 miliar rupiah. Win Hendrarso akhirnya bebas pada tanggal 18 Februari 2017. Setelah itu, Bupati Sidoarjo periode 2010-2020 Saiful Ila. Ia ditetapkan tersangka suap sejumlah proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo. Saiful Ila difonis tiga tahun penjara denda 200 juta rupiah subsider enam bulan kurungan. Saiful Ila terbukti menerima uang sejumlah 600 juta rupiah dari pengusaha rekanan dan pejabat daerah. Saiful Ila akhirnya bebas pada tanggal 7 Januari 2022. Usai bebas satu tahun, Saiful Ila kembali ditetapkan tersangka perkara gratifikasi sejumlah 44 miliar rupiah. Saiful Ila difonis lima tahun penjara dan membayar denda sejumlah 500 juta rupiah dengan subsider penjara tiga bulan. Yang terbaru Bupati Sidoarjo periode 2021-2024 Ahmad Mutlor Ali atau Akrep Disapa Gus Mutlor. Ia ditetapkan tersangka dugaan pemotongan insentif aparatur sipil negara atau ASN di Badan Pelayanan Pajak Daerah BPPD Sidoarjo. Gus Mutlor diduga turut serta dalam tindak pidana korupsi terkait pemotongan insentif 10 hingga 30 persen insentif pegawai di BPD Sidoarjo hingga terkumpul 2,7 miliar rupiah.